Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boleh, karena Allah yang Mengiming-imingi hal tersebut dalam Al-Quran Kata Allah Barang saya bertakwa kepada Allah Maka Allah akan memberikan solusi Dan Allah akan memberikan rizki Dari arah yang dia tidak sangka-sangka Misalnya Seorang juga dia bersedekah Dalam rangka agar Rizkinya ditambah oleh Allah Ingat, niat utama adalah Pahala di akhirat, niat utama Tetapi dia domplengkan niatnya Agar rizkinya ditambah, boleh Karena Allah yang menjanjikan hal tersebut Allah berfirman Kata Allah subhanahu wa ta'ala Syaitan menakut-nakuti kalian Supaya tidak bersedekah Kalau kalian bersedekah, kalian akan miskin Kata syaitan Syaitan menakut-nakuti kalian Kalian nanti bakal miskin Kalau bersedekah, nanti kurang Buat anak-anak, buat keluarga kurang Dan Dan merintahkan kalian untuk berbuat Keji, yaitu agar pelit Kata Allah Tapi Allah menjanjikan ampunan Bagi kalian, kalau kalian bersedekah Diampuni oleh Allah Dan akan ditambah ke dunia Dari Allah subhanahu wa ta'ala Di sini, Allah menyebutkan dua ganjaran Pertama, kalau orang bersedekah Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini ganjaran akhirat Yang kedua, ganjaran apa? Duniawi Allah akan berikan sadlah Yaitu tambahan Allah akan berikan tambahan Jadi kalau seorang bersedekah Niatnya Pertama tentunya tentu Agar dapat pahala di akhirat Yang kedua, ingin agar Rezekinya berkah Supaya ditambah oleh Allah Tidak mengapa? Nggak jadi masalah Ini niat duniawi Didomplengkan kepada niat Akhirat Nggak jadi masalah Contoh, salam-salam besar Dalam hadis yang khas Sembukanlah orang-orang yang sakit Di antara kalian dengan bersedekah Ada seorang bersedekah Kemudian niatnya Agar dia sembuh Dari penyakit Atau istrinya sakit Agar sembuh Dia bersedekah dengan niat tersebut Maka ini dibolehkan Karena Nabi yang suruh Sembukanlah orang sakit Di antara kalian dengan bersedekah Yang dilarang Kalau orang beramal dunia Beramal akhirat Murni untuk dunia Ini nggak boleh Ini nggak boleh Kalau dia beramal akhirat Murni karena ingin duniawi Ini haram Ini tidak boleh Makanya Allah mengatakan Di antara mereka Ada yang berkata Ya Allah berikanlah kami Karunai dunia Ini tidak menjadi akhirat Kata Allah di akhirat Dia tidak dapat apa-apa Allah celah orang seperti ini Kata Allah Ini antara mereka Ada yang minta dua-duanya Ya Allah Rabbana Rabb kami Berikanlah kami kebaikan Di akhirat Dan kebaikan Kebaikan di dunia Dan jauhkanlah kami Dari adab neraka Jahannam Ini tidak jadi masalah Jadi Saya ulangi Tentu kata Sebenarnya ulama Yang sempurna Adalah seorang Beramal soleh Murni Untuk berharap Pahala akhirat Ini yang paling sempurna Tetapi seandainya Dia domblinkan niatnya Untuk perkara duniawi Yang itu dibolehkan Ya Dan itu bukan mendominasi Maka Tidak mengapa Berdasarkan ayat-ayat Dan hadis-hadis Yang ada Seperti Nabi SAW bersabda Ya Kata Allah SWT Ya Dan diantara Hadis-hadis yang menjelaskan Boleh seorang Berniat duniawi Ya Selain niat akhirat Yang paling utama Adalah hadis ini Kata Nabi SAW Barang siapa yang ingin Lapangan rezginya Dan ingin dipanjangkan umurnya Maka Nanya dia nyambung Sehat-sehat Ini dalil Bahwasannya boleh Seorang Rezginya mungkin Susah Ya Maka dia berniat Saya ingin Bantu ibu saya Bantu kakak saya Bantu adik saya Agar rezeki saya dimudahkan Agar kerjaan saya dimudahkan Agar dagangan saya lancar Boleh Tidak jadi masalah Ya Tetapi saya ingatkan Yang paling utama adalah Bahalah Akhirat Bahalah dunia ini akan datang Dan pergi dan akan firna Ya Bahkan kalau kita niatkan Murni untuk akhirat Dunia akan datang dengan sendirinya Ini satu yang otomatis Niat yang otomatis Tetapi Boleh Karena kalau tidak boleh Ngapain Nabi mengiming-imingkan hal ini Karena sebenarnya mengatakan Tidak boleh Tidak boleh berniat Duniawi sama sekali Gimana kalau tidak boleh Ngapain Nabi mengiming-imingkan hal ini Bukankah Nabi yang mengiming-imingkan Barang siapa yang dapatkan rezekinya Yang dipanjangan umurnya Berarti Nabi yang mengiming-imingkan Berarti Dibolehkan Dibolehkan Terima kasih telah menonton Terima kasih. 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 Terima kasih.